Tahun baru masa lalu Tahun baru membuat kita tiba pada sebuah kesadaran bahwa kita sudah melewati satu tahun sebelumnya Itu minimal Karena itu tahun baru adalah masa lalu yang penting untuk hitung ulang dalam setiap apa yang kita sudah lakukan Mengkalkulasi, mengaudit supaya kita bijaksana Adakah kita surplus atau defisit dalam perjalanan karya di tahun yang lalu Tahun lalu tak mungkin Anda sesali karena itu akan percuma Tapi perlu Anda sadari untuk mengubah sehingga tidak terjebak lagi pada kesalahan di waktu yang lampau Belajarlah melihat tahun lalu dengan bijaksana Hitung tiap kemungkinan yang sebetulnya Anda bisa berhasil namun gagal di sana Temukan keunggulan diri dan kelemahan yang membuat Anda berhasil dan gagal dalam hidup tahun yang lalu Tahun baru mengingatkan kita Satu tahun yang sudah kita lalui sejauh mana kita berkarya dalam kehidupan Maka tahun lalu adalah tahun audit bagi kita Sehingga kita punya bekal untuk menatap tahun yang akan datang dan tak berbuat lagi salah yang sama Tahun lalu patut untuk diingat Tak boleh dilupakan tapi bukan untuk disesali Melainkan disadari Di mana titik lemah kita Di mana titik kuat kita Itulah orang bijak Dia tidak akan pernah melepas satu waktu Berjalan tanpa memberikan pelajaran Dia akan melihat tiap waktu Dan belajar Tidak ada berkesudahan Karena waktu Hanya berhenti bagi kita Kalau kita sudah berhenti dari waktu Masa lalu Bukan untuk disesali Tapi perlu Untuk disadari Bersama saya Bikman Sirai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.